Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai game-mum Aduh ini ketemu wajah baru ya di WMS Soalnya kemarin-kemarin aku belum sempat muncul nih di konten-kontennya WMS Nah disini aku berkesempatan untuk menjadi host di podcast perdananya WMS Oke tadi kan aku udah spill ya namanya Genmu gitu Nah Genmu ini tuh jadi call listener atau enggak nanti kalau misalkan Tata sebutnya Genmu Nanti itu berarti artinya aku manggil kalian gitu Buat interaksinya begitu ya Nah tadi aku juga sempat bilang Tata Nah Tata itu juga nama aku Sebenernya namanya Talita sih Tapi biar makin akrab aja deh Manggilnya kayak Tata aja gitu Nah aku ini sebagai mahasiswi juga Mahasiswi pro di akutansi dan kebiasanya apa ya Mahasiswi tuh kebiasanya paling kayak nonton drakor Terus kayak kpop gitu-gitu Nah ini kan kayak kpop drakor itu kan Korea ya Jadi ini disamping aku ini udah ada mahasiswa mahasiswi ya Mahasiswi yang berprestasi dan berkesempatan untuk mengikuti student exchange Jadi langsung aja kita sambut Pani Oke halo Genmu aku Intan Ariantini mahasiswa pendidikan bahasa Inggris Salam kenal semuanya Oke aduh ini tadi aku udah spill ya kak ya Ini student exchange ke Korea ya berarti ya Oke Mba Intan ini aduh bikin aku insecure ya di awal Oke jadi aku pengen panya-panya nih kak Kan soalnya kan banyak nih yang pengen ke Korea Tapi kalau misalkan jadi jalur prestasi itu bisa gak sih kayak gitu-gitu Bisa banget Gak ada yang gak mungkin gitu loh Aku sendiri pun student exchange-nya pun jalur prestasi gitu Oke Dan itu pun juga dibiayain fully funded Waduh ini seru ya kayaknya ya Jadi kayak berlibur sekalian kita punya prestasi ya Betul Oke nah kan kalau di Korea kan gak mungkin ya cuma kayak liburan gitu Nah disana itu kayak kegiatan buat student exchange itu apa aja sih kak? Kebetulan waktu student exchange itu kita ke beberapa tempat ya Ada kegiatan kita ke Ewa Women University Ada kegiatan ke Seoul University Terus kita belajar tentang penyiaran di KBS Korean Broadcasting System Terus kita juga tentang explore kulinar Explore budaya Kita kebetulan ke istananya Oke Yang dulu dipakai buat kerajaan apa? Kerajaan gitu ya Kerajaan Sama kita Aku sempat juga sih mencobain tentang transportasi umumnya disana gitu Oke Nah disana tuh kayak apa ya ngerasa kesulitan gitu gak sih kayak adaptasinya gimana tuh? Adaptasinya pertama cuaca ya Karena waktu disana itu musingnya musing gugur Oke Dan itu udah end banget gitu Udah angga berakhir Jadi ketika musing gugur itu udah dingin banget Kita harus bawa pake coat gitu kan Pake baju yang tebel aku sendiri aja tiga mungkin ya Kayak berlapis-lapis gitu ya Oh iya berlapis-lapis Cuma memang gak sedingin waktu winter Tapi itu udah belum sampai minus Tapi udah dingin banget gitu Nah itu pertama cuacanya Yang kedua aku kaget banget sama makanan Oke Karena aku tuh lokal banget ya Lidah Nusantara ya Jadi karena lidah Nusantara ketika makanan-makanan korek itu kaget Rasanya kayak kok kayak gini gitu Nah itu satu Apa lagi ya yang bikin kagetnya Tapi itu yang kuliner kan ini kan lidahnya kan Nusantara Tapi itu masih bisa terima gak sih Jadi aku sempet kayak mau ini sih Mual gitu Pertama-tama kan Kayak aduh gak enak ini Cuman kayak yang dibiasain aku bawa kayak buncabe Aduh Bawa bekal ya Bawa bekal ya Bokalnya tetep Indonesia Bawa Indomie Bokalnya tetep bawa itu Karena kan masa pencocokan lidah lah Jadi aku bawa makanan yang kayak gitu juga Menurut aku itu juga wajar sih kan Soalnya kan lama banget nih di Indonesia Terus kesana kan juga Makanya mungkin berbeda gitu kan Oke nah Selain student exchange itu ya Itu tuh Mbak Hintan tuh kayak pernah Apa ya Student exchange ke negara lain gak sih Kebetulan aku lima kali ya Aduh lima kali Aku aja yang korea satu kali itu udah kayak Aduh Udah korea nih Lima ya Tapi gini Lima kali itu bukan kita langsung ya Jadi aku spill Karena kita masih covid ya waktunya Jadi covid Jadi aku Itu bingung tuh Aduh covid nih Prestasinya mau kemana Karena kan sebelum covid tuh Aku lebih fokusnya ke MUN Model United Nations gitu Tapi tingkat ASEAN Oke ASEAN Ya MAM gitu lah Model ASEAN Forum lah gitu kan Nah Abis itu karena aku udah bosen nih MUN Masa MUNnya online gitu Akhirnya aku Bating setir lah Ikut program student exchange Awalnya ditolak-olak Nah Pertama kali student exchange itu Yang dari programnya B Ini IO IO Yang FOSEP Virtual Outbound Student Exchange Program Nah Mungkin temen-temen nanti boleh kepoin ya FOSEP namanya ya Itu selalu diadain oleh IO gitu International Office-nya UMS Oke Itu aku ikut Taiwan Filipin dan Malaysia Yang pertama Malaysia Itu di semester 6 Jadi aku kuliah semester 6 itu di Malaysia sama UMS Semester 7-nya aku tiga Taiwan, Filipin, UMS Aduh Banyak ya Semester 7 itu kan karena kuliahnya online Jadi semester 7 itu juga aku pergi juga tuh ke Turki Dalam rangka ASEAN sekalian konferensi Oke Dan itu langsung itu masih masa-masa covid Jadi aku kena karantina juga waktu di Jakarta Oh gitu ya Oke Tadi kan ada 5 nih Berarti ini mulainya di tahun berapa? 2021 2021 ya Berarti covid itu gak jadi penghalang buat mainan ya Buat berberasasi kayak gitu Jadi kayak cari alternatif ya Oke Nah itu berarti kan ada 5 Yang online itu ada 3 Iya 3 online Oke Nah yang 2 berarti ini Turki sama Korea? Oke selatan Oke Kalau di sana kan Turki kan juga ke sana ya? Iya Nah di sana itu juga apa ya? Kayak kegiatannya sama kayak yang di Korea atau gimana? Beda ya Kalau Turki tuh di musim salju Dan kita student exchange Dan ada kayak social project Dan ada conference-nya Jadi Dan durasinya lebih lama yang Turki Kalau Korea kan durasinya cuma sekitar seminggu Yang Turki tuh kalau gak salah 10 hari 10 hari? Iya Nah itu tuh kayak serangkaian acaranya tuh apa sih? Kayak misalkan Apakah ada kayak pembelajaran Ataupun keliling-keliling kampus Atau gimana gitu? Iya lebih fokusnya ke itu sih Nyoba-nyoba Gini Kalau Korea sama Turki tuh lebih exchange-nya Lebih culture Jadi kita belajar culture Beda sama yang 3 tadi Oke Kalau yang online tadi itu Aku bisa konferensi nilainya Dan itu bener-bener kita belajar tentang Jadi mahasiswa lah Nah kalau Turki sama Korea Aku bukan jadi mahasiswa Tapi aku belajar secara langsung Oh gimana sih transportasinya Gimana sih sistem pendidikan di sana Gimana sih kita mengenal budayanya mereka Oke Berarti lebih mengenal Koreanya terlebih dahulu ya? Iya ya bener Oke Nah ini kan tadi kan udah cerita nih Kayak student exchange itu tuh kayak gimana gitu kan Nah awalnya tuh gimana sih Kayak prosesnya menuju ke diterima gitu Aduh diterimanya Karena menurut aku yang lebih susah Korea ya Korea Jadi penyeleksian Korea tuh aku mau spill dulu Sebelum Korea itu aku ditorak dulu ke Turki Ini sebelum aku ke Turki yang ini ya Ditorak dulu dari penyelenggaranya Jadi penyelenggaranya namanya Indonesia International Student Exchange ISE namanya Jadi boleh dikepon nanti namanya ISE gitu Nah disitu aku tuh ditolak bagian ISE Untuk ke Turki Di tahun 2020 Nah setelah ditolak di Turki 2020 itu Aku nyoba lagi dong 2021 Eh Turki 2021 ditolak Nah nyoba lagi nih 2022 Katanya dia buka ISE tapi ke Korea Selatan Oke Dan aku persiapin semuanya Itu dari pertama ada berkas Berkas ya Pemberkasan ya Administrasi Itu kayak kita bikin motivation letter Terus ada bagian KTP Terus visa NPWP Tapi kalau misalnya teman-teman gak punya Gak punya KTP Apa Paspor Itu bisa Nanti setelah lolos baru bikin Itu gak apa Oke Kalau visa itu setelah lolos Nah itu bagian administrasinya Di dalam administrasi itu yang paling penting motivation letter Oke Jadi motivation letter itu ada bagian-bagiannya juga Ada lima part yang kalau aku tahu kayak perkenalan, kontribusi, tujuan, pengalaman, apapun ditulis Tapi tidak boleh lebih dari 500 kata Oke Nah kalau misalkan nih genmu tuh pengen ikutan Itu tuh kayak Kepoinnya tuh awalnya dimana Kayak di instagramnya Apa Ataupun cari informasinya dimana gitu Oke Jadi gini guys Aku spil ya Kalau misalnya teman-teman tuh tertarik banget Ikut student exchange Atau program-program internasional Aku tuh ada satu aplikasi Bukan aplikasi Satu website Yang aku selalu cari gitu Empat Ada namanya opportunity circle Opportunity circle Circle Jadi itu kalau nggak salah Itu kalau nggak salah Ownernya tuh dari Pakistan Oke Pakistan atau India Tapi dia tuh menyeluruh Ada tentang beasiswa UNS, chain fellowship Yang barusan ini yang UMS ada perwakilan ke KAIS Jepang ya Itu juga ada informasinya disitu Nah tapi Kalau yang aku pergi Turki sama Korea Selatan ini Aku informasinya dari instagram Dari instagram ya Jadi social media itu dimanfaatin banget Untuk gunain hal-hal yang positif kayak gitu Oke Jadi buat genmu yang pengen kayak Mbak Intan ya Oni aja Biar kayak koreaktornya gitu Yang kayak Oni intan ini bisa aja lah Kayak kepo instagramnya Jadi instagramnya jangan buat yang viral-viral aja Jadi kita harus memanfaatkan dengan baik ya Jadi kita biar bisa berprestasi juga lah Gitu ya Oke Jadi kan Tadi kan udah cerita ya Kayak serangkan acaranya gimana Eh acara kegiatan Serangkan kegiatannya gimana Terus tips-tipsnya kayak Alurnya gimana Kayak gitu ya Nah ini aku pengen kayak tanya gitu Kayak Mbak Intan tuh disana mengunjungin apa aja sih Kan Kan kayak misalkan nih Di Indonesia kan Belum tentu Tempat yang ada di Korea Belum tentu ada di Indonesia kan Iya betul Nah itu disana mengunjungin apa aja sih Yang pertama aku Ke ini KBS KBS Ya itu Waduh ini nih ya Ada fotonya ya guys ya Aduh Oke Ini KBS Korean Broadcasting System Nah ini 6 delegasi ya guys Jadi dari Indonesia cuma 6 doang Waduh Iya cuman 6 Dan ini beliau Yang samping ini Yang pake topi Itu beliau adalah Foundernya Foundernya Oke Nah ini di depannya lah Tulisan KBS nya KBS Nah kesini tuh aku belajar Kayak penyiaran Jadi KBS itu Kalau di Indonesia mungkin kayak TPRI lah TV nasionalnya Tapi disitu kayak Tau gak sih Beberapa korea drama yang diterbitin Itu yang dirilisnya dari sini KBS Broadcasting radio gitu ya Enggak radio dong Tapi TV juga Oh TV juga Acara TV yang seru-seru zaman Oh gitu Iya itu disini Oh football juga Atau yang baru-baru ini siapa sih VK Siapa nih Vicenzo Nah itu Itu juga ada salah satu Film dia atau drama dia Yang diterbitin Oh gitu ya Jadi disana juga Kayak mengunjungi lokasi Sekalian belajar juga ya Berarti ya Memanfaatkan ya Iya betul Memanfaatkan situasi dan kondisi Oke Nah disana tuh kan Kayak berkegiatan Beraktifitas biasa gitu kan Kita sebagai muslim ya Itu kayak sholatnya tuh gimana Ada tempat sholat gak Aduh ini ya Kita kan sebagai muslim Dan kita tau ya Korea Selatan itu Bukan negara muslim Nah Mayoritas mereka itu Atheist dan pristen Tau aku ya Nah jadi ketika aku Di Korea Selatan itu Itu hal juga yang bikin aku Kayak aku harus Ini Apa Terbiasa Tidak mendengar azan Karena kan Gak ada Gak ada azan Jadi kita Kalau ngasih cekin sholat Ya di handphone Nah sholatnya gimana Kalau ada kegiatan kayak gitu Kegiatannya jadi kita Aku temen-temen itu sholat Itu ke pojok-pojokan Kayak mall gitu Itu namanya rest room Jadi hipnasnya di rest room Dan kita wudunya nanti di toilet gitu Di westafel gitu Jadi ya angkat kaki lah Satu gitu Di westafel gitu Ya kadang dilihatin lah Nah itu sholatnya ya kayak gitu Di tempat-tempat terpojok Kalau enggak kita jamak Eh sholatnya Karena kita temu safir ya Dan masih jamak lah Oke Oh iya Jauh kayak musalahnya Kalau ngeliat Nanti tibis 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 Oke 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 Nah itu tadi tempat Aku yang ceritain Aku sholat tuh Di bawahnya tuh Pameran Oh gitu Jadi bawahnya pameran Orang pameran kopi Ke atas Tempat-tempat sholat Iya Enggak apa-apa kan Yang penting kan Kita menunaikan bedanya sholat Karena tempatnya bersih gitu Nah Oke Nah Kalau disana kan Pastikan pakai kerudung juga kan Iya Pas kayak gitu-gitu Terus kalau pas keluar-keluar kayak gitu Kayak Masyarakat di Korea tuh Kayak ngeliatnya gimana tuh Sebenernya mereka tuh Masa bodoh loh Oh gitu ya Gini loh Orang Korea itu Dia tipikal yang individualis Enggak terlalu kayak Mau urusin lah Urusan orang gitu Jadi kayak waktu aku pakai kerudung Ya udah Biasa aja Mereka tuh biasa aja yang dilenai Ya udah Ya udah hidup itu Hidup kamu gitu kan Iya Sebagai muslim ya udah Kamu pakai hijab ya udah gitu Oke berarti kayak privacy Menjaga privacy Iya bener-bener banget ya Menghormatin itu sih Oke Nah disana tuh kan Ini kan Muslim harus makannya yang halal Iya bener Nah disana tuh kalau membedakan Ataupun mencari makanan halal tuh Gimana tuh caranya mbak Sebenernya gini Ada beberapa Oh ya ini Ini Oke Oke Nah itu Ini tadi Itu makanan Dan kita waktu makan pertama kali Ini hari pertama ya Ini hari pertama ya Aku di Korea Selatan Dan itu nyoba Nyoba makanan ini Namanya Bim-bim nemyo Bim-bim nemyo Ya Bim-bim nemyo itu Ya Misal kayak miso dingin Apa sih kayak Kalau kita gitu kayak Mee hun mie Oh gitu ya Kayak itulah Nah itu Cuman itu sih yang Terdekat saat itu ya Restoran terdekat Karena kan kita jalan kaki terus Transportasinya cuma Bus Kata-kata kereta gitu kan Jadi Wah nanti mati Nomoran kalau gak nemu-nemu Akhirnya Ini aku kesini Ke restoran ini Terus tanya gitu Ada apa Menanyain gitu Ini halal atau enggak Jadi tanyain kayak Apa Komposisinya gitu Ada minyak babinya enggak Ada ininya enggak Jadi dibilang Cuman bisa dua menu ini Bim-bim nemyo Sama satunya lagi Kayak mie yang dikasih saus gitu Oke berarti Di setiap restoran tuh Tanya dulu ya Kayak ini makanannya Yang halal apa gitu Yang bisa dimakan Buat muslim apa gitu Kayak tadi kan kita Udah ngobrol banyak banget Sama Mbak Intan Kita udah dapet Banyak informasi Mengenai Studio The Exchange Jadi buat Gen Wu Itu bisa jadi motivasi ya Kayak terasa kita udah Lama Jadi kita harus Undur diri dari Wemstock Kali ini Jangan khawatir Bakalan ada Wemstock berikutnya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Bye